Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam untuk Bapak Irwan Saya disini Ditemani dengan 4 orang Teman saya yang dimana Ada Lintang Gerdaus NPM 121 Ada Divani Jien Porinda Putri NPM 95 Ada Verdi Pukumar Gono NPM 106 dan ada saya sendiri Artianto Widya Danasyaputra NPM 119 Di kesempatan kali ini kami berempat Akan menjelaskan Progres kami mengenai Proyek Akhir atau tugas akhir Mata kuliah DWO dalam Membuat pengembangan data warehouse dan dashboard Berikut Penjelasan dari progres yang telah kami Lakukan sampai saat ini Yang akan dijelaskan oleh teman saya Baik Saya akan menjelaskan tentang Database yang digunakan Pembok kami menggunakan Database bernama Adventure Works Sebagai acuan final project kami Yang Kemudian kami import dan menghasilkan Tabel sebanyak 70 Tabel Seperti berikut Jadi dari database yang sudah kami import Maka kami dapat mengambil kesimpulan untuk 4W dan 1H nya Yakni What Who Where When Dan How Untuk Who nya Itu ada Tabel employee Customer Salesperson Dan vendor Lalu ada What Kita mengambil Tabel product Lalu untuk Where nya Mengambil tabel location Sales territory Dan store Untuk when Kita mengambil Tabel transaction history Dan untuk how nya sendiri Kami mengambil Ship method Nah setelah itu Kami juga Membuat database baru Yang kami beri nama DB Adventers works Nah jadi setelah kami import Maka akan muncul tabel-tabel Yang sudah dipilih sebelumnya Di 4W 1H Dan tampilannya di DB ever Seperti ini Nah juga Setelah di import Tadi Dan memasukkan ke database baru Maka datanya juga akan Ikut tertampil Di database baru Yang telah kami buat Ya sekian Presentasi Dari kelompok kami Apabila ada Kurangnya Atau Kesalahan kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh